Anda menyaksikan News Update pukul 18 bersama saya, Veronika Moniaga. Pernyataan Prabowo yang menyebutkan pelaksanaan pilpres di Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara totaliter, fasis dan komunis pada sidang MK, dinilai kontroversial dan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pernyataan itu dianggap tidak pantas dikeluarkan oleh seorang calon presiden. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, pernyataan Prabowo salah kaprah dan menyakiti masyarakat Indonesia. Kata-kata itu menunjukkan seorang Prabowo yang tidak mampu mengontrol emosinya. Kalimat yang mengatakan pelaksanaan pilpres Indonesia lebih buruk dari negara-negara totaliter, seharusnya tidak diucapkan oleh seorang kontestan dalam pemilu. Menurut Burhanuddin, pelaksanaan pilpres tahun ini justru diapresiasi oleh dunia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap sudah sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika. Sehingga menjadi ironis ketika pernyataan tidak pantas justru keluar dari salah satu kontestan pilpres. Jadi Prof. Mahfud MD sendiri mengatakan pernyataan Prabowo Zubianto itu salah kaprah. Bukan saja menurunkan kualitas pelaksanaan pilpres, tapi juga memperjelek wajah Indonesia di luar. Jadi ketika publik di luar mengapresiasi pelaksanaan pilpres, justru salah satu kontestan pilpresnya yang mendevaluasi kualitas dan sekaligus produk hasil.